Nah orang yang gila itu cuma kemampuannya mikir dicabut Siapa yang nyabut? Allah subhanahu wa ta'ala Entah apa hikmah Salah satu hikmahnya apa? Ngajari yang waras-waras seperti kita nih Nah kita itu diajari oleh Allah ta'ala lewat wang edan Kenapa? Nah diajari yang waras, orang waras-waras Kayak contoh wang edan ya Wang edan Tontonan Lah orang gila Tidur di pinggir jalan Nekmat Lah kamu tidur di kasur kamar berase Kok cek kesumuan Kepanasan Sambat macem-macem Sengedan senghenti Kan gitu toh baliknya Nah kenapa? Karena orang gila tidur dengan hatinya Hatinya nekmat Gak ada iri, gak ada dengking, gak ada benci Hatinya itu menekmati setiap karunia Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita ini karena hatinya belum beres Makanya Nekmat itu tidak jadi nekmat kecuali kalau nafsunya main Bukan hati, makan jadi enak karena lagi bernafsu Nafsunya beralih, makanan yang enak itu jadi gak enak Betul ya, nafsunya beralih Lagi suka durian Pelem gak enak Suka pelem, durian Gak enak Nafsunya mudar, mandir Nah orang soleh Hatinya baik Nafsunya minggir Nafsunya minggir Nah kalau hatinya baik Makan pelem, yuk enak Makan durian, yuk enak Makan klengkeng, yuk enak Makan suket, yuk enak Abeb, kok bisa begitu? Masak, kok kalah minggir wedus? Kambing aja makan suket, nekmat Kambing itu makan rumput bisa menekmati Kamu manusia makan rumput kok gak bisa menekmati Kalau satu keadaan ya Satu keadaan mengharuskan seperti itu Dan ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW Dialami oleh istrinya Rasulullah SAW Radhiallahu ta'ala anha Dialami oleh sohabatnya Rasulullah SAW Selama tiga tahun makannya rumput Diboykot, tiga tahun makannya rumput Nekmat gak? Nekmat Walaupun dampaknya ketubuh pasti ada Kemudian kotoran yang keadaan ketubuh Bentuknya berbeda Karena makanannya rumput Tapi nekmat gak? Menekmati Bukan terus suka Dinekmati Jadinya nekmat Nah ikhwani rahimahkumullah Kenapa saya ngomong begini? Karena saya perjalanan hidup Saya melihat banyak orang itu kehilangan nekmat Gara-gara pakai nafsu Enggak pakai hati dalam kehidupan Ting, diri, ting, 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 ting Hello Baru sadar Baru ngeh, ngeh gitu Oh iya, iya Jebulah ini gampang Berarti hidup itu mudah atau susah? Mudah Yang buat susah apa? Karena kita gak pakai hati Kita hidupnya pakai nafsu Hidupnya pakai nafsu Kalau hidupnya pakai hati Gampang Gak ada yang ngangel Nyantai Contoh Hidup pakai hati Naik bis Kursinya kosong satu Duduk disitu Ya kan? Enak atau gak enak? Enak 10 menit kemudian Ada bapak-bapak tua Ngadek Berdiri Ber Berdiri Orang yang punya hati Yang punya hati Gak tego Gak tego Berdiri Silahkan pak du Duduk Bapaknya duduk Perkiraan Bapaknya turun di kota terdekat Ternyata 20 jam gak mandek Ngadek terus Nanya Enak atau sengkelah? Nah Kalau orang yang punya hati Dia bisa menikmati Bagaimana menikmati? Ya wuj Posen yang ngadek Terus Gimana caranya? Kese Ya tinggal linggi Duduk dimana? Itu bisa dibaduh Ngapain ngadek Kan duduk bodoh Tempat yang digunakan Untuk berdiri Itu kan bisa untuk duduk Duduk Yang buat orang gengsi Katanya kok Kotor Betul kan? Pilih nanti Sikil sengkelah Apa Regat Isau dirisi Nah orang yang hatinya Enak Sudah bersih Itu menikmati Semua keadaan Posisinya begini Paling enak gimana ya? Oh duduk Duduknya dimana Paling enak? Oh disitu Ya disitu Dia menikmati Duduknya gitu Dinikmati dengan hatinya Semua jadi enak Karena itulah Para wali Allah itu Kalau makan Bibirnya itu Merasakan nikmat Jauh Dari yang dinikmati oleh Orang-orang yang makan Di sampingnya Yang makanannya sama Kenapa? Karena hatinya sehat Bibirnya jadi sehat Karena hatinya sehat Lidahnya jadi sehat Karena hatinya sehat Sekujur tubuhnya jadi sehat Sehingga dikatakan oleh para ulama Para wali Allah itu Menikmati setiap makanan Yang dimakan dengan Sekujur tubuhnya Contoh Banyak anak kecil Repot Contohnya yang Anak kecil juga bisa denger deh Bu pernah makan Lotus Pernah Terus Mangganya kejut Ya pelongnya yang Asam gitu ya Asam Pakai Sambel Ya pakai Sambel Rasa asam itu dimana? Di lidah Kerosonya sampai mana? Kemecer Sampai kemana-mana Paham? Semakin kerosonya Sekujur tubuhnya Semakin enak atau semakin gak enak? Semakin eh Enak Kecutnya Tapi dicari Betul? Ya semakin eh Semakin enak Sekujur tubuhnya bisa merasakan Rasa Masam tadi Asam kecutnya itu Kerosonya Enak Nah orang-orang soleh Merasakan tubuhnya itu Setiap makanan yang dimakan Sekujur tubuhnya bisa merasakan Enaknya Bukan cuma di lidah Kalau kita rasa nekmat cuma di lidah Sampai tenggorokan Hilang Beliau-beliau Di lidah enak Matanya juga merasakan enak Rambutnya merasakan enak Tubuhnya semua enak Kenapa? Karena yang digunakan untuk merasa Bukan lidahnya Tapi hatinya Masya Allah Gak pakai repot Gak pakai ngecek Gak pakai ngunduh Gak pakai nandur Gak pakai pergi ke pasar Gak pakai Gak pakai Gak pakai Disuguhkan di depan mata Sudah dioncekkan Sudah dikupaskan Tinggal ngeplok Ya Allah Mirip sama jenengan Mirip sama kita Nah kita kalau makan Pakai nafsu Atau pakai hati Nafsu Lab-lep Lab-lep Nafsu Orang soleh pakai hati Masya Allah Hatinya itu Berkelana Berkelana hatinya Sehingga ya Semua tubuhnya Merasakan Nek Nekma Sekarang pertanyaan saya Mau terus-terusan hidup Pakai nafsu Atau upgrade Hidup pakai hati Upgrade hidup pakai Hati Nah orang hidupnya pakai hati Gak perlu duit Nah ini mulai wajah gak enak Aku ini yang gumun Saya itu heran Begitu saya bilang Gak pakai duit Kok wajah sedih Kenapa Kok wajah Mestinya bahagia Karena semua itu harus pakai Duit Dalam kehidupan Ini pakai duit Ini pakai duit Sehingga Anda Capek cari Duit Nah sekarang ada tawaran Ada kenekmatan Yang gak perlu duit Mestinya Senang atau gak senang Senang Nah orang yang menekmati Semuanya pakai hati Itu gak butuh Duit Gak butuh duit Kenapa? Karena nekmatnya hati Gak ada hubungan Sama duit Apapun yang dilihat Apapun yang didengar Apapun yang dirasa Jadi nekmat Orang yang hatinya enak Dituduk Alhamdulillah Ya ingat ketika Selina Ibrahim bin Adham Kepalanya dipukul Sama satu Prajurit kerajaan Pakai senjata Sampai berdarah-darah Akhirnya setelah Prajuritnya tahu Kalau itu Ibrahim bin Adham R.T Prajuritnya ketakutan Minta maaf Guru maafkan saya Guru maafkan saya Ibrahim bin Adham Saya sudah Maafkan kamu dari tadi Saya bahkan doakan Kamu masuk surga Loh kok begitu kenapa? Gara-gara kamu Saya masuk surga Loh kok bisa Gara-gara saya masuk surga? Loh kok duduk Kamu pukul Terus lah Sakit Terus saya Sabar menahan rasa Sakit Ya Dan sudah janjinya Allah Orang sabar Itu pahalanya Surga Saya dapat surga Gara-gara sabar Saya bisa sabar Gara-gara kamu pukul Berarti yang buat Saya masuk surga adalah Kamu Jadi yuk Terima kasih Banyak Akhirnya saya angkat tangan Ya Allah Saya masuk surga Berkat dia Masukkan juga dia ke dalam Surga Enak enggak Kalau hidupnya begini Lain halnya begini Tutup Tok Sakit Ya Tok Sakit Yang nutup lari Melarikan diri Kenal orangnya Orangnya melarikan diri Sampai di rumah Ketemu Istrinya Sambat Sakitnya luar biasa Dia itu yang mukul Dia lari Blah-blah-blah-blah Ketemu konconi Cerita ngono Sesuk ketemu Sampai cerita ngono Berarti rasa enggak enaknya itu Selesai Atau Dibawa berhari-hari Dibawa berhari Hari Berarti ini orang bodoh Atau orang pandai Lalu orang enak Diceritakan terus Dirasa-rasakan Terus Orangnya hadir enggak Di sini Saya cuma nanya Udah enggak enak Diceritakan terus Dirasa-rasakan terus Curhatkan sana Curhatkan sini Laporkan sana Laporkan sini Tahu itu enggak enak Mikir yang enggak enak Itu kan enggak enak Mengenang yang enggak enak Itu enggak Enggak enak Betul Tahu enggak Kenapa Allah Buat kita suka lupa Terhadap kematian Barang layak Isong Isong Padahal lihat orang dipendam Lihat orang dikubur Pulang bisa Ngakak gitu Bisa ketawa Itu ada rahmat dari Allah Tahu Coba kita diingitkan terus Di jalan ketok Jenazah dikubur Mau makan Jenazah dikubur Mau tidur Jenazah dikubur Urib apa mati Orang bisa urib Gak bisa hidup Lain bisa Mau makan Kuburan Gak sih itu Iya Mau apapun begitu Lihat istrinya Pocong Gak bisa hidup Istrinya kerukupan Tuh Ngingan Iling lo mati Gak bisa hidup Sama Allah Dibuat Lu Lupa Lupa itu Rahmat dari Allah Subhanahu Wata'ala Anehnya Kita dikasih Lupa itu Rahmat Tapi seringkali Kita mengalami Yang gak enak Yang gak enak Justru dirasa Rasakan Sakitnya itu Dia kemarin Dua hari yang lalu Empat minggu yang lalu Ceritakan temennya Ceritakan temennya Bahkan setelah 10 tahun 10 tahun Dipasang foto Peristiwa paling mengerikan Jepret Taruh tanggal sekian Hari perpisahan Dengannya Foto Jepret Begitu datang tanggalnya Dirasa-rasa Ini hari yang sangat Menyedihkan Ini hari yang sangat Menyedihkan Makanya dalam Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Baik para Habaib Maupun para Kiai Gak ada judulnya 10 Muharrem Kemudian menyakiti Diri bersedih-sedih Walaupun hari itu Hari wafatnya Sayyidina Husin Cucu tercinta Nabi Muhammad Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tambah Ngedum duit Anak yatim Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tambah Nyeneng no Bujuh Menyenangkan Suaminya Nyenangkan Istri Tau si alal iyal Ngasih duit Kewada keluarga Cukup Ngucap Hasbunallah Wani'amal Wakil Ni'amal maulah Wani'amal Nafsir Gak terus Ngiling-ngiling Sedih itu Kenapa Karena mengingat-ingat Sedih Itu akan menimbulkan Kesedih Nah Pertanyaan saya Untuk semuanya Tolong dijawab Dengan jujur Ya Pilih mana Iling-iling Hutang Atau Melupakan Hutang Mengingat-ingat Hutang Atau Melupakan Hutang Aduh Beb Kalau dilupakan Ya masalah Diingat Diingat ya Masalah Terus enaknya Gimana Enaknya Enggak hutang Masalahnya Sudah terlanjur Hutang kok Ini Gimana ini Kalau sudah Termasuk Dalam Kubangan Hutang Ngingat Enggak enak Melupakan Enggak mungkin Sikapnya Gimana Bayar Bayar Pasti Enggak dibayar Tangkep Polisi Dilaporkan Perkoroh Gitu kan Enaknya Gimana Ini Jawaban Dinik Mati Urep Itu Pakai Hati Nomor Satu Hatinya Pasang Tenang Tenang Wayay Lunas Lunas Waktunya Lunas Pasti Lunas Yang bisa Melunaskan Allah Yang hasil Receki Allah Itu Hatinya Setan Bisi Ya Receki Ya Kesti Allah Lunas Ya Lunas Kapan Itu Setan Kapan Ini Mulai Buat Was-was Kapan Jawab Lagi Hatinya Jawab Kapan Sesuai Tanggal Seluruh Melunaskan Tanggal Sepuluh Ya Tanggal Sepuluh Lunas Setan Jawab Duit Land Duit Gaya Gaya Kan Setan Uang Gak Punya Kok Gaya Jawab Sehari Ini Saya Gak Punya Uang Besok Juga Gak Punya Uang Kapan Pun Saya Gak Punya Uang Kecuali Kalau Diberi Allah U Uang Saya Mau Minta Sama Sama Allah Tanggal Sepuluh Saya Bisa Bayar Hutang Bisi Meneh Minta Ya Minta Usahamu Apa Nah Itu kan Terus Diajak Mikir Gitu Hati Jawab Lagi Ya Usaha Sebisa Saya Setan Bisi Nah Menurut Bisa Mu Gak Mungkin Lunas Langsung Jawaban Gara Gara Saya Paham Menurut Bisa Saya Gak Mungkin Lunas Makanya Saya Berani Hidup Makanya Serana Berani Bekerja Kenapa Karena Yang Melunaskan Hutang Bukan Bisa Saya Tapi Tuhan Saya Selesai Sampai Disitu Mentok Gak Bisa Jawab Setannya Setannya Mau Ngomong Lagi Ya Tapi Kamu Harus Usaha Usahamu Gak Cukup Nanti Gak Terunas Makanya Saya Minta Semua Allah Kapan Lunas Ini Artinya Sehat Enak Nanti Kalau Gak Lunas Gimana Nanti Kok Dibahas Sekarang Nanti Kok Dibahas Sekarang Ya Harus Dibahas Hari Sekarang Harus Dibahas Hari Sekarang Siapa Yang Mengharuskan Gak Ada Syariat Saja Cuman Mengharuskan Kita Niat Bayar Hutang Niat Bayar Hutang Kalau Kenyataan Nanti Gak Bisa Kebayar Gak Bisa Lunas Gimana Ya Dihadapi Nanti Itu Masih Nanti Masih Dihadapi Sekarang Kalau Nanti Kamu Dipukul Gimana Ya Dirasakan Tapi Maksud Orang Mau Perasa Enggak Buruk Yang Mikir Kalau Dimaafkan Gimana Ayo Kalau Ditambah Utangi Ayo Semua Itu Bisa Terjadi Akhirnya Tenang Hatinya Tenang Kenapa Karena Hidupnya Pake Hati Gak Pake Pikiran Yang Kemerungsung Gak Pake Nafsu Hati Yang Nyambung Sama Allah Subhanahu Wata'ala Enak Pak Tolong Dijawab Jujur Ya Pak Ya Pilih Mana Engkau Menikahi Perempuan Yang Cantik Tapi Engkau Tak Ada Hati Terhadap nya Atau Perempuan Buruk Yang Engkau Sangat Mencintainya Yang 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 Mudah Mudah Ngeyel Bu Paham Bu Ngeyel Paham Tetap Yang Cantik Yang Dicintai Biasanya Perempuan Cantik Yang Engkau Cintai Itu Diambil Orang Lain Biasanya Begitu Jadi Terima Kenyataan Yang Ada Kurang Cantik Pengen Enak Ya Cintai Yang Kurang Cantik Kalau Kamu Tidak Cintai Maka Jadinya Tidak Enak Tapi Ingat Satu Hal Kalau Cintamu Bukan Karena Allah Ta'ala Sehebat Apapun Cintamu Itu Jadinya Tetap Tidak Enak Maksudnya Gimana Bip Ini Mulai Racer Maksudnya Jangan Pakai Nafsumu Tapi Pakai Hatimu Pakai Hati Bagaimana Hatimu Yang Nyambung Ke Allah Ta'ala Lihat Pasanganmu Entah Suamimu Entah Istrimu Kamu Lihat Dengan Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Hambanya Allah Ini Ciptanya Allah Saya Ditugaskan Untuk Apa Untuk Memberi Nafkah Duit Metuki Orang Goro Goro Bucu Bucu Dak Tapi Demi Allah Demi Allah Demi Allah Waktunya Ngamuk Ya Ngamuk Oh Pegatan Gitu Aja Kok Repot Wih Doa Kek Bingung Ruwet Menurip Kapok Mau Kapan Itu Tapi Jangan Begitu Faham Itu Sikap Hati Tapi Jangan Kemudian Begitu Ya Maksudnya Jangan Takut Kalau Misalnya Nanti Beb Kalau Saya Nasehatin Dia Minta Cerai Ya Cuman Minta Kok Ya Enggak Usah Dikabulkan Gitu Aja Kok Repot Nasehat Nanti Dia Ngambek Ya Silahkan Ngambek Makanya Kamu Harus Punya Serep Seneng Masya Allah Ini Wajah Wajah Gak Berperi Kemanusiaan Ngawur Kamu Maksudnya Serep Serep Hati Jembar Mikirnya kok Serep Bojo Hatinya Jembar Serep Itu Saya Lihat Tulisan Di Truck Pengen Tak Buat Kaos Ya Ora Masalah Sabarku Turah Turah Keren Ya Subhanallah Ya Ora Masalah Sabarku Turah Turah Istrinya Merengut Jawab Ora Masalah Sabarku Turah Turah Masalah Keren Ya Karena Hatinya Nyambung Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gak ada Judulnya Hati Nyambung Ke Allah Kok Sabar Itu Ada Batasnya Sabar Itu Unlimited Gak ada Batasnya Tapi Ada Tempatnya Ketika Istrimu Tidak Menjalankan Aturan Syariat Kamu Wajib Marah Tapi Marahnya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ketika Semua Disambungkan Pake Ati Yang Kau Allah Mesti Enak Hidup Nanti Bisa Menikmati Semua Bagian Dari Kehidupan Saya Mau Ngasih Contoh Ya Dalam Perjalanan Hidup Hari-hari Jangan Biasa Naik Motor Naik Motor Naik Bus Naik Macam Kendaraan Coba Lihat Di Sekitar Di Jalanan Di Indonesia Ini Masih Banyak Yang Bisa Dibuat Perjalan Apa Contoh Ya Kalau Nyari Contoh Di Tempat Lain Mungkin Susah Kalau Di Indonesia Masih Banyak Saya Ini Kan Pernah Kalau Akhir Ramadan Dulu Ya Sepuluh Hari Terakhir Hari Ganjil Saya Sama Teman Teman Saya Itu Buat Nasi Bungkus Buat Nasi Bungkus Tidak Banyak Dulu Ya 100 Bungkus Kemudian Tiap Malam Ganjil Kita Bagi Untuk Saur Ngasih Makan Saur Entah Orangnya Puasa Entah Orangnya Enggak Puasa Niat Ngasih Makan Di Waktu Saur Entah Muslim Maupun Non Muslim Niatnya Ngasih Makan Orang Enggak Ditanyai Pak Pak Saur Saur Bukan Orang Sido Gak Ada Begitu Nah Karena Di Solon Ada Berapa Kecamatan Maka Kita Bagi Yang Malam 21 Kecamatan Ini Kecamatan Ini Gitu Ya Malam 23 Kecamatan Ini Kecamatan Ini Naik Motor Naik Motor Sama Teman Anak Muda Muda Dulu Dulu Ngapain Cari Orang Orang Yang Tidur Tidak Di Rumah Terutama Yang tidurnya Di Jalan Toko Di Pinggir Jalan Di Tempat Tempat Yang Tidak Layak Jalan Atau Yang tidurnya Di Becak Ya Tidurnya Di Di Becak Masya Allah Saya Jadi Apa Namanya Belajar Banyak Itu Itu Berapa Belas Tahun Yang Lalu Itu Aja Dulu Saya Udah Belajar Apalagi Sekarang Mudeng Paham Ya Saya Tiap Malam Nyopir Kan Ngerti Lihat Supir Truck Dan Sebagainya Ada Yang Tidur Di Pinggir Jalan Saya Itu Mikirnya Berhari Hari Ibu Ibu Tua Ya Ibu Ibu Tua Sakit Sendiri Tidur Di Pinggir Jalan Yang Yang Buat Saya Mikir Ini Tidurnya Nyenyak Ya Siang Dia Jalan Sendiri Keliling Wajahnya Juga Santai Kemudian Saya Melihat Diri Saya Alhamdulillah Punya Dulur Punya Teman Punya Anak Punya Pasangan Hidup Ya Insyaallah Nanti Di Punya Teman Teman Ini Ibu Ini Di Masa Tua Sendiri Sendiri Tidur Sendiri Dimana Pinggir Jalan Hari Hari Jalan Sendiri Yang Buat Saya Merenung Banyak Ibu Ini Sendiri Tidur Di Pinggir Jalan 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 Sendiri Tidurnya Yonyenyak Jalannya Juga Nyaman Ini Ada Orang Yang Tidur Sama Istrinya Tidur Sama Suaminya Tidur Ya Di Dalam Rumah Ya Tidur Di Dalam Rumah Makan Yoyenak Tapi Kok Enggak Bahagia Penyakit Teopo Kok Nyawang Saya Begini Kenapa Hello Bu Bu Jujur Sudah Bahagia Atau Sering Gresul Bu Punya Suami Oh Punya Pak Mas Mas Punya Istri Nasib Mu Oh Perempuan Disana Banyak kok Ngelamar Gak Berani Kesuen Ini pasangan hidupnya Ada Kalau pasangan hidup Belum punya Saudaranya Ada Orang tuanya Ada Rumah Entah ngontra Entah dipinjemi Entah rumah sendiri Ada Tidurnya Minimal Di kasur Walaupun kasurnya Enggak mewah Di kasur Kalau enggak di kasur Minimal di karpet Enggak di karpet Di tiker Enggak di tiker Di jubin Di lantai Bukan di Jalanan Betul Tau Betul Pertanyaan saya Sering Enggak suntuk Sering Berarti Normal Pohedan Waras Atau sakit Kita-kita Sudah sakit Tapi kita bisa Ketawa Ini pelajaran Dari saya Sama teman-teman Bagi Apa namanya Santapan untuk Makan sahur Bukan untuk puasa Makan Sahur Itu kelihatan Karena kalau buka KB ngumpul Yang punya duit Enggak punya duit Ngumpul Tapi ketika Menjelang sahur Itu kelihatan Mana orang-orang yang susah Di pinggir jalan Yang kedua Abang becak Modal sarung Modal Sarung Melungker Di becaknya Saya bangunkan itu Kaget Pak Nasi Terima kasih Langsung nesem Iya Nah kok istri anda Di rumah Bok gugah Dek 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 Makan Dek Wong turun di gugah Hadir enggak orangnya Wah pengalaman Lah bang becak Bang becak lagi tidur Melungker Dekasih makanan Bilang terima Kasih Berarti ini Istri yang begitu Termasuk sakit Atau waras Yang banter Sakit atau waras Ibu-ibu Jujur Sakit atau waras Membela diri Waras Lewang suaminya gugah Ngasih makanan Mestinya kan melek Senyum Terima kasih Sayang Kok baik banget sih Masya Allah I love you Mestinya begitu ya bu Bok Orang tau Muno mas Wong turun kesel Gugah-gugah Abang becak Yang capek Yang melungker enak Digugah orang asing Ya enggak marah Mesem Kemudian Bilang terima Kasih Kenapa Karena melihat Ini Alhamdulillah Anugerah Adi-adi Allah Ta'ala Dinekmati Pakai hati Sementara tadi Istri yang tidur Digugah Dikasih makanan Enggak lihat itu Dikasih anugerah Ada apa Gangguan Betul Ibu-ibu Betul Betul Ada teriakan Keras Halo Sembilan menit lagi Pertandingan usai Satu jam lebih Saya bicara Dari sebelum Saya ngomong tema tadi ya Ngomong tema Jam sembilan Tapi sebelum itu kan Ada pembukaan Nah Ikhwani Rahimahkumullah Kerasau enggak Satu jamnya Enggak kerasau Kenapa Pakai hati Ya pakai hati Karena kalau pakai nafsu Susah loh Membuat nafsu kita Seneng begini kan Susah Betul kan Karena pakai hati Karena pakai hati Nah begitu pakai hati Masya Allah Kesel itu enggak ada Enggak ada kesel Coba lihat Ada enggak Anak kecil capek Bisa enggak Memberhentikan Anak kecil Dan nyuruh tidur Enggak bisa Merdeka Sholat Anaknya lari-lari Wah Tria Tria Bapaknya ngomong Bapakmu sholat Bapakmu sholat Jangan tria-tria Ayahmu lagi sholat Jangan tria-tria Anaknya Jangan tria-tria Anakmu lagi sholat Suaminya sholat batin Suara ini ngomongkul Anakmu Betul loh betul Kadang itu ibu-ibu Enggak waras Gitu tuh loh Kadang itu Karena terbawa Emosi Emosi jiwa Capek lihat anak Tingkahnya enggak garu Garuan Ibunya enggak sadar Namanya anak Ya anak Bocah Ya bocah Kalau bocah Anteng Periksaan dokter jiwa Bener enggak normal Kalau ada anak kecil Anteng Itu enggak Enggak normal Anak kecil itu harus Aktif Paham Duduk di majelis Anak kecil Enggak mungkin tenang Entah megang apa Tangannya Kenapa Habib gerak terus Kan saya masih kecil Kita masih kecil Obah terus Anak kecil itu gerak terus Yang begini Yang begitu ya Kalau sudah Pol Otaknya otomatis Mengunci dia Klik tidur Tubuhnya itu punya Sensor lelah Begitu dia lelah Tubuhnya enggak kuat Dibuatkan Ngantuk dan tidur Kapan anak kecil tidur Ketika betul-betul dia Merasa lelah tubuhnya Bukan hatinya Hatinya enggak pernah loh Lelah Tidurnya milik tempat tidur Atau sak kecekeleh Bahkan enggak sempat Nyekel Kalau sak kecekeleh Kan masih nyari Betul kan Ini enggak sempatnya Nyari Duduk tiba-tiba Lesti Tidur Bangun Seger Senyum Buh Ledot Senyum Betul kan Kenapa Hidupnya pakai Hati Pertanyaan saya Jenengan tiap hari Pergi kerja enggak Ya sentah Pergilah Pergi toh Enggak di rumah toh Mudar-mandir 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 jenengan Sama anak kecil Kira-kira capek mana Capek anak Kecil Tapi anda capek Atau enggak capek Pulang lelah Atau Meriah Sayah Lelah Betul Iya Yang otaknya Sudah berfungsi Itu anak kecil Atau anda Yang sudah dewasa Yang sudah Dewasa Selalu Seharusnya Yang lebih bisa bahagia Itu anak kecil Atau orang dewasa Seharusnya orang Dewasa Kenapa Karena orang dewasa Bisa milih Kebahagiaannya Betul Aku tak ingin Biar seneng Aku tak ingin Saya mau gini Biar seneng Saya mau gini Biar seneng Betul Anehnya Justru anak kecil Itu milih seneng Tidak mau milih Yang gak seneng Jadi pilihan Anak kecil itu Selalu yang menyenangkan hatinya Naik ke atas pasir Cari seneng Naik ke atas batu Cari Seneng Seneng Dan ketika jatuh Cuma mengadu sebentar Pelayan menih Betul kan Cari se Seneng Nah kenapa Dalam hidup Anda tidak mau pakai ilmunya Anak kecil Cari kok susah Ini kok mandang saya gak enak Kenapa Contoh realnya Ada pemirsa Contoh realnya Contoh realnya Contoh real Di kantor Dimaki-maki Sama bos Karyawati Karyawati Enaknya gimana Pilihannya ada dua Kamu dengarkan Hatimu ikut mendengarkan Kamu susah Atau Telinga gak bisa disumpul Terpaksa mendengarkan Tapi hatimu gak ikut mendengarkan Justru ngomong Ngomelosak jebolmu Lanjutkan Lanjutkan Diwas pak Rata gagas Lanjutkan Pilih mana Pilih mana Lanjutkan Diamui terus Orang dimaki-maki Dasar gak punya perasaan Jadi orang kok begitu Grundel di hati Sudah dimaki-maki Grundel di hati Pertanyaan saya Grundel di hati itu Bahasa Indonesia nya apa Mendongko lain Grundel itu Grundel Ngomong sendiri di hati Yang gak enak Gak enak Gak enak Grundel itu gitu Bicara sendiri di hati Mengomentari Tapi gak enak Gak enak Bahasa Indonesia nya apa itu Ngeloh lain Ngeloh pake lisan Ini Habib Muhammad Dari sini Wah Termasuk orang yang pake hati Menikmati Cari dulu di pocok Mendongkol itu Menyimpan rasa Gak enak Tapi gak pake Grundel Iya Orang kalau mendongkol Itu lebih banyak ke Apa ya Pegel Tapi kalau Grundel itu kan hatinya Ngomong Di beginikan Saya di beginikan Dimaki itu gak enak Kok kamu bawa ke hati Terus kamu Maki-maki sendiri Kok di beginikan Saya kok di beginikan Orang kok seperti itu Ini kan menciptakan Suasana gak enak Di hati Berarti pilihannya Benar atau salah ini Salah Ya pinter anak kecil Disini Boleh Eh Mandut Ya bu Betul Berarti yang lebih pinter Orang dewasa atau anak kecil Kenapa Anak kecil pake hati Orang dewasa Kekan Mikir Suwe-swe Loh Bukan saya yang ngomong Sensor Sensor Ya kalimatnya betul Dalam bahasa Jawa Gak enak Dalam bahasa Indonesia Ya kan Lama-lama begitu Kalau mikir Mikir Terus Karena hidup ini Pake hati Maka hati dijaga Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Hidup ini Gitu kan Lagunya Akim gitu Jaga hati Nah cara jaga hati Bagaimana Jangan biarkan Yang gak enak Masuk ke hati Ya Contoh Seperoni pun Nyetel TV Karena Termasuk yang bisa Ngerusak hati itu Apa yang dilihat Dan apa yang didengar Nyetel TV Atau buka Youtube Kalau ada video Beredar Pemukulan Supporter Ditonton Nah ya bodoh Genah barang gak enak Peristiwa gak menyenangkan Ditonton Sadis Ya kamu lebih sadis Kamu menikmati kesadisan Berarti kamu lebih Sadis Betul kan Abis itu Masih terbayang-bayang Jadi gak enak Kamu sendiri yang memasukkan itu Kedalam hati Lewat Mata Makanya Saya nanti Kalau punya Stasiun televisi Saya akan Wamin Wah Saya kalau punya Stasiun televisi Entah tahun kapan Wamin gitu ya Amin Gobul Sehat Nanti itu Teman haji saya di pojok Nanti saya akan buat Berita nasional Ala Habib Novel Dilarang Dilarang menyampaikan berita Kecelakaan Berita kebakaran Berita pembunuhan Di stasiun saya tidak ada Yang ada apa Berita Bayi lahir Berita apa Panen berhasil Yang ada Berita Panen gagal Banjir bandang Itu barang gak enak Jangan dimasukkan ke dalam hati Tontonan Mata buat lihat yang enak Anak kecil ketawa Lihat itu Yang nangis Lihat yang ketawa Ketawa yang senyum Wajah gak enak Minggiro Makanya kan saya udah bilang Habib Novel Tidak terima keluhan Moro Habib Saya suntuk Silahkan pulang Kalau udah senang Silahkan kembali Kok Habib Kok begitu Habib Ya modelnya begini Saya Habib Tidak terima keluhan Lo maksud Habib Bagaimana Ya maksud saya begitu Saya ingin hidup bahagia Jangan bawa sumpakmu Kepada aku Bukannya Habib Tempat berkeluh kesah Ngawur Tempat berkeluh kesah Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ulama tempat cari ilmu Tapi terus saya mau curhat kemana Loh berarti kamu gak niat cari ilmu Niat tarik tempat curhat Pergi ke psikiater Nah curhat disana Bayar mas Ya harus pakai biaya Biaya Psikiater itu mau terima susahmu Tapi kamu bahagia Bayar Kamu kekiai ke Habib Ulama Gak usah ngomong susahmu Simpen susahmu Datang saja Senyum Hilang susahmu Betul itu Senyum Hilang susahmu Jadi begitu kamu Wajah gak enak Buang dulu wajah Jangan bukan Kamunya dibuang Wajah gak enak Dibuang Ayo mesem 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 Wajib Senyum Saya susah Habib Ya gak ada susah Kamu bahagia Nyatanya susah Orapopo Maksudnya bahagia Habibnya ngeyel Memang Nah itu Jadi kalau udah kita bisa Nata hati ini Lihat yang enak Denger yang Enak Ya hatinya nanti akan jadinya Enak